Sudah dengar berita tentang penangkapan mafia minyak, Lin C.W. Dia adalah dulunya salah satu relawan Jokowi. Dia tidak berjenggot, tidak pakai gamis, jidatnya tidak hitam, tidak pakai celana cingkrang. Orangnya putih, berjas, berdasi, matanya sipit. Kemana suara kaum-kaum Cecungu, Abu Jongos, Eko Kentuti, Desi Banci, Husin Siwiwi, kemudian Guntur Lalali, dan lain-lain. Kemana suaranya? Ketika ada penjahat negara yang menjadi mafia minyak, mereka bungkam. Tetapi terhadap ulama yang hanya ditolak masuk Singapura, ramai. Disebarluaskan beritanya, dibuli, dicaci. Tapi slogan mereka, paling Pancasila, paling NKRI. Tetapi terhadap musuh negara, yang jelas-jelas mengkhianati bangsa, menyengsarakan rakyat. Mereka diam, tak bersuara. Karena apa? Mereka cecungu, pecundang yang dibayar oleh koruptor. Yang dibayar oleh mafia. Untuk apa? Mencacimaki umat Islam. Menghina syariat. Menghina ulama yang menyampaikan kebenaran. Itu tugas mereka. Mereka pengecut. Mereka gak bakal berani keluar di tempat umum. Gak bakal berani. Karena mereka tahu resikonya. Seorang pecundang dan cecungu tahu resikonya. Kalau keluar di tempat umum. Apalagi yang senantiasa dan selalu menghina ulama dan syariat Islam. Jadi, cerdaslah berpikir. Pahami gerakan-gerakan mereka. Sesungguhnya dari dulu, PKI. Itu gerakannya lah. Memutar balikan fakta. Memfitnah. Dan menyerang ulama. PKI sloganya paling Pancasila. Cinta NKRI. Apakah mirip? Sama. Bukan hanya mirip. Sama. Gerakannya persis. Hanya beda. Dari kelompoknya. Ya. Sekarang muncul PKI. Perjuangan. Yang senantiasa membuat fitnah-fitnah terhadap ulama. Terutama ulama-ulama yang lurus. Itulah realitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.